Ini penting yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kemampuan bagi mereka sehingga setiap arah ini bisa menjadi masyarakat berpartisan intinya bisa menolong sesama yang membutuhkan khususnya sesama profesi secara umum ya masyarakat seluas juga para pemunyataan wisata yang tentunya akan lebih baik yaitu yang ke panganan Ya, trainingnya itu seperti apa Pak? Bisa disampaikan nanti pelaksanannya seperti apa? Untuk melayani setiap itu ada navigasi, walkway lawu itu tentang penanganan awal bagi korban laka laut dan juga bagaimana dia akan dilatih supaya dia rampil dan maru apabila menaruh menalami kejadian laka laut sama juga menaruh terbalik jika sedang melakukan laka laut Mungkin apa yang diharapkan nanti setelah selesai diantaran ini? Ini bagi khususnya bagi peserta yang memakili sepuluh kabupaten di Jawa Barat khususnya peserta nalayan karena semuanya nalayan Ya, dia itu punya keinginan punya gambaran bahwa organisasi sosial manusia yang terdiri dari para lain itu bisa dikembangkan atau bisa membuat barakuda-barakuda lain di kabupaten lain yang menangani usus kepada nalayan itu sendiri kalau boleh tahu catatan barakuda sendiri berapa kejadian sih melayan laka laut? kalau laka laut selama setahun ini selama setahun ini lebih lah lebih dari 3-15 kalau tidak salah tapi itu tertulis ada di barakuda yaitu 40-60 jadi 40 itu meninggal di profesi nalayan dan 40-60 di guna wisata pantai yang tentunya di kabupaten pengadaran jadi kami tidak bicara di Jawa Barat tapi hanya di kabupaten A jadi memang itu perlu adanya penanganan usus jadi banyak juga trouble-trouble mesin kayak gitu yang terempas ombak atau apa ya? betul ya memang awalnya itu dari kejadian nalayan mau lagi berangkat apalagi operasi penangkapan dengan diobatkan mesin mati makanya itu bilang keseimbangan sehingga dengan datangnya angin pucam atau gelombang tinggi itu akan terjadi rauh terbalik atau bisa terlihat table mesin tapi perahu tidak apa-apa alat tidak apa-apa HBK juga tidak apa-apa tapi dia juga tidak bisa menghubungi karena kadang-kadang tidak bawa alat dua manisitasi yang seperti HP atau radio ini yang akan diterapkan oleh kami dari sahabat supaya untuk keselamatan ini itu lebih utama sebelum menemukan orang lain ya tingkat kecilakan layan tinggi ya kalau di panggara itu tinggi ya ya terutama yang diawali dengan triple mesin di lalu karena kalau layan panggara itu mayoritas rata-rata 1 kali 24 jam berangkat pagi pulang siang berangkat siang pulang sore berangkat sore pulang pagi itu terus meneru setiap hari itu ya itu setiap hari tidak dibatasi dengan kalau pagi pulang sore terus dikira tidak ada jadi ada yang berangkat pelagi pulang sore berangkat sore pulang pagi atau berangkat malam pulang pagi itu ini nilai panggaraan panaselatan Jawa Barat khususnya di panggaraan jangan lupa like subscribe dan share ya